Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Cinta Kuliner Dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Atika Gendut dalam Masak-masak Enak Seperti biasa Saya selalu share masak-masak di Singapura Hari ini menu buat nenek saya Saya masakkan bola-bola kentang Yang isinya Saya kasih daging cincang ya teman-teman Pagi hari ini Singapura mendung Nenek saya Minta dimasakkan Kuah-kuah sup gitu ya teman-teman Jadi hari ini saya masak buat nenek saya Bikin sup sama bola-bola kentang Mau tau apa saja Bahan-bahannya dan gimana saya masaknya Yuk teman-teman simak terus video saya Sebelumnya jangan lupa like Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Dan terima kasih yang selalu mendukung channel saya Semoga kita semuanya selalu dalam bendungan Allah Dan dipermudahkan segala urusan kita semuanya Dan hajat-hajat kita Di dalam hati Semoga dikabulkan Dikabulkan dalam keadaan sehat Yuk teman-teman Kita mulai memasak Happy cooking Salam sukses dari saya BMI Singapura BMI Singapura BMI Singapura BMI Singapura BMI Singapur BMI Singapura Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Di sini ada kentang sekitar 1 kg ya teman-teman Sama daging cincangnya setengah kilo saja saya gunakan Seperti ini Langkah pertama yang saya lakukan Saya mau masak daging cincangnya terlebih dahulu Saya kasih sedikit bawang putih yang sudah saya haluskan Jahe Seperti ini Ini tanpa minyak ya teman-teman Saya kasih garam secukupnya Jangan lupa diaduk-aduk karena nanti kalau tidak diaduk-aduk dagingnya menggumpal ya Jadi usahakan diaduk-aduk terus biar dagingnya tidak menggumpal Seperti ini Biarkan daging cincangnya sampai kering Saya tambahkan sedikit lada putih Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Seperti ini ya teman-teman Hasilnya Biarkan dingin dulu Tunggu dagingnya dingin Saya mau goreng kentangnya terlebih dahulu Ini sebenarnya Cara bikinnya sama dengan cara bikin bergedel ya teman-teman Seperti ini Mumpung kentangnya masih panas Jadi saya tumbuk biar lebih mudah ya teman-teman Saat menumbuk Jika kentangnya masih panas seperti ini Tumbuk sampai kentangnya halus Saya goreng sekali bawang Buat taburan ya teman-teman Bawang goreng Seperti ini Buat taburan nanti saat makan Disini saya kasih bumbu bawang putih sama bawang merah Yang saya goreng dan saya tumbuk sekali Seperti ini hasilnya Saya tambahkan irisan daun bawang dan daun seledri Kemudian saya mau isi di tengahnya dengan Daging cincang yang sudah dimasak tadi Seperti ini Kemudian dibulat-bulatkan Seperti ini ya teman-teman hasilnya Tadi saat bulat-bulatkan saya enggak video Karena tangan saya kotor Dagingnya masih ada sedikit Kemudian panaskan minyak Tumis bawang putih secukupnya Di agak-agak saja ya teman-teman Seberapa banyaknya Tambahkan jahe yang sudah di blender Sama bawang merah Tumis bumbu sampai Bumbunya pecah minyak Seperti ini Aduk-aduk Saya tambahkan Kayu manis dan bunga lawang Biar hasil supnya nanti lebih wangi ya Karena nenek saya suka Jika bumbu sudah pecah minyak Tambahkan air secukupnya Saya juga kasih sup punjutnya Ini rempah-rempah gitu Tambahkan garam Lada putih secukupnya Semua di agak-agak ya teman-teman Biarkan mendidih Tadi dagingnya masih ada sedikit Saya masukkan ke sup saja ya teman-teman Daripada dibuangkan Mubazir Jika rasa dah oke Masukkan daun seledri Sama daun bawangnya Kasih sedikit Bawang goreng Biar lebih wangi ya teman-teman Seperti ini Supnya sudah siap Supnya sudah siap Sekarang lanjut goreng Bola-bola kentangnya Yang sudah saya bulatkan tadi ya Saya balur Telur terlebih dahulu Sebelum saya guling-gulingkan Ke tepung pandir Seperti ini ya teman-teman Guling-gulingkan seperti ini Guling-gulingkan lagi deh Kesini ke tepung panir Kemudian goreng Sampai kekuningan Jangan lupa dibulak-balik ya Biar kuningnya merata Usahakan gunakan api kecil Biar enggak hangus ya teman-teman Seperti ini hasilnya Saya tiriskan terlebih dahulu Di tisu Biar minyaknya diserap ya Seperti ini Saya sudah selesai goreng Disini untuk pelengkapnya Ada tau ge Ada timun yang saya iris memanjang Daun seledri Ada suun Sambal kecap Dan bawang goreng Seperti ini ya teman-teman Menu hari ini Bola-bola Kentang isi daging Sudah siap untuk dinikmati Panas-panas Kuahnya Dan sambal kecap Oke teman-teman Seperti ini saja ya Share masa-masa hari ini Semoga bermanfaat Untuk Ibu-ibu Mak-mak cantik Yang bingung Mau masa apa hari ini Terima kasih Yang sudah menonton video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba Happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video selanjutnya